Intro Diyamina syurutil batin ya Syarat diterimai ibadah Likobulir ibadah Syarat batin diterimai ibadah adalah Bersih dari apa ya Yang kita makan itu harus bersih Hmm 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 gitu Kemudian ini menjadi Menjadi dasar Inna mwaha tayyibun Layak balu ilat tayyiban Itu Allah itu bagus Tapi masa lainnya gak bagus Inna mwaha jamilun yukhibbul jamal Allah itu indah Inna mwaha jamin Yukhibbul jamal Allah itu indah Dan mencintai keindahan Inna mwaha tayyibun layak balu ilat tayyiban Inna mwaha bagus Tidak menerima selain Kebausan Kemudian Tapi Ya itu Apa Nabi Jauh Sudah Sudah Menubuatkan Sebelah membeli Menubuat Sayakti alenasi Zamanun layubalil maru Ma'ukhidaminku Amin al-harim Nabi sudah berwasir Besok itu akan Pada zaman Manusia itu Layubalil maru Orang itu sudah gak peduli Apa yang dia dapatkan Apakah ini dari halal Ataupun dari Haram Nah itu fenomena yang udah sekarang Mencari yang haram saja Kadang itu yang sulit Apalagi yang Kadang-kadang halal Sayakti alenasi Zamanun layubalil Orang itu sudah layubalil Layubalil Sekarang reken Ma'ukhidaminku Ini sumbernya Dari mana Aminal harami Aminal harami Aminal harami Nah itu kalau dibungkan dengan Kemudian Nabi juga pernah Memberikan perintah Kepada sahabatnya Ya saat Abdib mat'amaka Takun mustajabat da'wah Ya saat Makananmu itu perbaikannya Maksudnya ya Mat'amaka Maka doamu itu akan Dikabulkan oleh Allah Ruwa utabria Abdib mat'amaka Takun mustajabat da'wah Kemudian bagaimana Kalau ibadah itu Ibadah umrah Haji Atau gimana Ibadah Di situ sumbernya adalah Apa sesuatu yang haram Nah disini Nabi sudah Memberitik Menjawab Sudah memberikan contoh Ada hadis Ibadah yang disitu Dari sesuatu yang haram Mani ul ibadah Ibadah Dilarang dari sesuatu yang haram Al-Wil hadis Dijelaskan disini Ida kharja Ar-rojuluhajan Jika seorang Pemuda Pergi haji Binafakotin Tawyibatan Binafakotin Tawyibatin Dengan Modal Nafakoh yang bagus Dengan Apa Biaya Yang Baik Wawaddu'a Rijilau Filogarzi Kemudian Dia itu Naik kendaraan Wawaddu'a Fana Dala Labaik Kemudian Dia mengucap Labaik Allahumman Labaik Dia mengucapkan Labaik Labaik Nadaul Munadih Minas Sama Kemudian Dijud Jawab oleh Malaikat Labaik Wasa Baik Labaik Juga Kepada Kamu Kemudian Kebaikan Kepadamu Zaduga Halalun Sangung Kamu Atau Apa Zaduga Modal Ongkos Kamu Itu adalah Dari Suatu yang Halal Terjalan Itu adalah Halal Wawaddu'a Halalun Wawaddu'ka Mabrurun Gairu Ma'zur Maka Haji Kamu Itu termasuk Haji Yang Sebaiknya Wawaddu'a Khurja Bina Fakotin Khabisa Sebaliknya Berangkat Tadi Dengan Nafaqoh Yang Jelek Haram Khabisa Wawaddu'a Dijilau Filagor Kemudian Dia naik Kendaraan Fana Dala Labaik Labaik Kemudian Mengucap Malaikat Menjawab Labaik Tidak Adalah Baik Wala Sa'baik Tidak Ada Kebaikan Baik Dirimu Zaduka Haramun Ongkos Kamu Atau Sangu Kamu Itu Daripada Haram Wawaddu'ka Haramun Wawaddu'ka Wairu Ma'zur Wawah Tabroni Ini Kemudian Ada Disukat Lagi Juga Bagaimana Kalau Ini Modal Itu Dari Sesuatu Yang buruk Kemudian Disodakohkan Hasil Korupsi Katakan Kemudian Uangnya Ini Disodakohkan 50% Di Money Landering Bagaimana Itu Apakah Boleh Ternyata Disini Dihubungkan Dengan Tadi Keburukan Itu Tidak Bisa Mengapus Keburukan Tidakohkan Tidakohkan Terima kasih.